Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan kaitu recursive recursive merupakan sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri fungsi yang memanggil dirinya sendiri mirip seperti sebuah hidrasi dia akan mengulang statement sampai kondisinya false recursive sendiri mempunyai kondisi untuk menghentikan perulangan biasa disebut sebagai best case contoh ya, misal kita ingin mencari nilai faktorial dengan tumus n faktorial sama dengan n n-1 dikali n-2 jika dengan menggunakan iterasi dia akan seperti ini kodenya kita inisialiskan variable n 5 dan sama dengan 1 dan well kita mengulang sampai dia itu asliya false 0 disini kita akan mengalirkan n n-1 dan jangan lupa n-1 jika dengan teknik recursive kita hanya dengan menggunakan fungsi faktorial lalu ada base case ini disebut dengan base case jika n sama dengan 1 atau n sama dengan 0 itu membalikkan 1 selain itu n dikali faktorial dia memanggil dirinya sendiri dan n-1 ya jangan lupa itu harus ada pengulangannya agar dia itu berhenti jika tidak dikali ini dia akan infinity loop saya akan memberikan contoh yaitu tower obanoi nah ini tower obanoi jika saya ingin memindahkan dari A ke C lempengan ini itu bagaimana caranya dengan tidak mengubah posisinya atau yang lebih kecil itu yang paling paling atas kita asumsikan pertama kita itu harus mengasumsikan kita sudah bisa memindahkan dua lempengan ini ke tower bantuan nah setelah itu kita pindahkan tower 3 ini ke tower C oke itu sudah lalu langkah ketiga kita pindahkan lempengan yang B tadi itu ke lempengan C nah ini ini hasil yang kita inginkan untuk hasil akhir tapi di proses itu bagaimana cara memindahkan dari ini ke B dari lempengan 2 ini ke B caranya itu lempengan 1 itu kita pindahkan ke lempengan C lalu lempengan 2 kita pindahkan ke B B lalu kita pindahkan lempengan 1 yang dari C itu ke B nah sudah ini hasil yang asumsi pertama itu tadi lalu kita pindahkan lempengan 3 ini ke lempengan C tower C nah sudah lalu gimana nih caranya yang tadi asumsi kita bisa memindahkan dari lempengan tower B ke C nah kita pindahkan dulu lempengan 1 itu ke A oke lalu lempengan 2 itu langsung kita pindahkan dari B ke C tujiannya lalu dari lempengan 1 kita pindahkan dari A ke C nah ini untuk visualisasinya atau untuk untuk algoritannya itu pertama ya saya bawa dulu ya untuk pertama pertama kita asumsikan asumsi lalu kita pindahkan pindahkan 2 lempengan lempengan dari A ke B itu asumsi yang pertama yang kedua lalu kita pindahkan lempengan 3 lempengan 3 itu dari A ke C dari tujuannya lalu yang ketiga kita asumsi pindahkan 2 lempengan yang dari B itu tadi ke C yang kan dari B ke C dari bantuannya tadi nah ini kan asumsi itu anggap saja itu dia akan diproses lagi oke untuk prosesannya ya asumsi lagi pertama asumsi ya kita bisa pindahkan lempengan pindahkan satu lempengan itu satu lempengan dari A ke C kita kunci dari A ke B kita ada bantuannya itu dari bantuannya itu menjadi C lalu satu itu pindahkan lempengan lempengan 2 ya itu dari ketujuannya itu jadi dari A ke B lalu begini kita asumsikan asumsi kita sudah bisa memindahkan yang dari bantuan tadi ke tujuannya tadi pindah kan lempengan satu tadi kan dari C ke B nah itu sudah nah disini kan masih sudah asumsi nah kita pindahkan saja kan cuma satu lempengan kan kita pindahkan aja pindahkan lempengan satu dari A ke C kita pindahkan saja lalu yang ini sama saja sebenarnya itu pindahkan dari bantuan tadi dari C ke B nah ini sudah kalau disini kan ada tiga juga asumsi juga sebenarnya sama juga disini kita tinggal copy aja nah ini untuk asumsi tiga semua ya tiga asumsi yang tadi itu kan pindahkan sekarang pindahkan dua lempengan berarti kan satu lempengan satu lempengan untuk tujuannya kan B ke C oke berarti bantuannya berarti dari B ke A bantuannya ini sama berarti dia itu cuma satu lempengan berarti cuma B ke A juga lalu ini lempengan dua ya itu pindahkan dari bantuannya tadi kan dari B ke C berarti dari B ke C oke lalu pindahkan lempengan satu dari yang tadi yang dibantuan itu dari A ke C ini juga sama dari C eh dari A ke C nah itu untuk visualisasinya nah untuk kodenya kita buat aja Tower of Hanoi ini sudah kan yang pertama itu ada N itu untuk lempenganya lalu ada awalnya dan ada tujuannya ada tujuan ada pembantu nah ini sudah nah kita buat base case nya base case sama dengan jika N itu sama dengan satu yang tadi kita pindahkan aja ya kita print pindahkan lempengan lempengan N lempengan N N itu kan anggapnya sudah satu kan sudah N sama satu sedangkan lempengan N oke disini dari dari awal ke tujuan oke lalu disini else yang tadi kita asumsikan berarti kalau asumsi berarti dari Tower of Hanoi kita asumsi N min satu koma dari awal ke tujuan berarti kita asumsikan dari yang dua tadi itu dari awal ke pembantu dulu ke pembantu lalu disini ke tujuan tujuannya masih lalu dipindahkan kita print dulu disini nah ini pindahkan lempengan N dari awal dan tujuan ini sudah benar lalu disini ada Tower of Hanoi lagi ini untuk asumsi yang ketiga tadi Tower Hanoi sama N satu kita pindahkan yang dari pembantu itu ke C jadi jadi ini dari pembantu itu kita pindahkan ke tujuan lalu awal awalnya kan sudah ini sudah segala ini oke untuk kita ngetes kita Tower of Hanoi tiga lempengan tadi ya jadi saya ingin pindahkan dari A ke C dengan bantuannya B oke kita lihat kalau kita jalankan oke oke hasilnya seperti ini ya pindahkan dari lempengan A dari A ke C oke ini kurang itu itu tidak sama ini kurang oke biar mudah dibaca ya oke pindahkan lempengan satu dari A ke C lalu pindahkan lempengan dua dari A ke B lalu yang dari C yang pembantu tadi itu bisa kita dari C ke B lalu pindahkan lempengan ini kan sudah asumsikan yang pertama itu sudah kita sudah bisa memindahkan tiga dari A ke C lalu pindahkan lempengan yang dari pembantu tadi itu semuanya ke C jadi pertama itu dari B ke A dulu lalu B ke C lalu dari m1 yang dari A tadi ke C itu sudah ya algoritmannya seperti itu kita akan melanjutkan implementasi selanjutnya ke 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 Terima kasih.